Berikutnya kita akan bicara anak sebagai tiga jenis pasar Dalam segmen primary market, influence market, dan juga future market Karena serisnya masing-masing pertama adalah primary market Jadi dianggap seorang anak itu biasanya sudah punya uang saku sendiri Yang lebih dewasa anaknya ya, misalnya yang sudah SD, yang sudah SMP Biasanya mereka punya uang saku, mereka punya keinginan dan kebutuhan sendiri Serta diberi otoriti oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu, untuk mengkonsumsi sesuatu Sehingga mereka spend itu untuk keinginannya Nah contohnya biasanya snack, permen tertentu, kemudian pakaian-pakaian Misalnya mainan, itu menarget anak-anak sebagai target pasar Kemudian influence market, disini bicara mengenai anak-anak itu bisa memberikan pengaruh Ataupun meyakinkan orang tuanya untuk memilih produk atau jasa tertentu Misalnya mau pergi ke restoran mana, mereka bisa beri pengaruh Kemudian mau beli es krim merek apa, mereka juga bisa pengaruh buat orang tuanya Jadi biasanya mereka bisa punya pengaruh langsung atau tidak langsung Karena kalau misalnya ke restoran ini aja, daripada ini Mereka karena melihat ada playgroundnya disitu Kemudian ketika adalah future market Buat anak-anak disini dianggap sebagai potensial customer di masa mendatang oleh perusahaan Mereka pada usia dewasanya akan menjadi customer yang lebih independen Yang bisa memilih sendiri pembelian mereka Nah yang disini kita akan belajar beberapa peran dalam keluarga terkait dengan konsumsi Jadi ada peran influencer, gatekeeper, resider, buyer, preparers, user, maintainers, dan disposer Influencer disini adalah anggota keluarga yang biasa menyediakan informasi dalam pembelian produk atau jasa Misalnya di keluarga ada orang yang cukup paham tentang teknologi Jadi kalau pembelian laptop, pembelian smartphone, atau pembelian gadget tertentu Itu merefer dari informasi orang ini Jadi dia sebagai influencer Kemudian gatekeeper disini adalah anggota keluarga yang biasanya mengontrol aliran informasi mengenai produk dan jasa Gatekeeper atau penjaga gerbang itu bisa Ibu kita gitu ya Misalnya orang tua kita Baik itu pria atau wanita Misalnya pengambil keputusan banyak diambil oleh ayah gitu ya Kemudian anaknya curhat ke ibunya Mendingan beli ini daripada beli itu Melalui ibunya Tapi ibunya merasa bahwa Anaknya kurang memberikan argumen yang baik Atau argumen yang masuk akal Sehingga dia menjadi gatekeeper Orang yang menahan informasi tersebut untuk tersampaikan kepada sang ayah Lalu decider orang yang mengambil keputusan untuk menentukan apakah yang harus dibeli Apakah yang harus digunakan dan dikonsumsi dan bagaimana cara membuangnya Jadi kalau kita tadi sudah bicara pengambilan keputusan pria dan wanita Decider itu tergantung siapa yang mendominasi dalam pengambilan keputusan Buyer adalah orang yang bertugas untuk melakukan pembelian Preparer adalah orang yang bertugas untuk mengubah produk menjadi barang yang bisa dikonsumsi oleh keluarga Preparer itu biasanya bisa orang tua Contohnya ibu Dalam memasak makanan User adalah orang yang menggunakan produk tersebut Lalu maintainer adalah orang yang memperbaiki kalau terjadi kerusakan Lalu disposer biasanya adalah orang yang membuang produk tersebut Atau memutuskan untuk tidak menggunakan produk itu lagi Nah berikutnya kita bicara mengenai siklus hidup keluarga Di sini adalah gabungan variable dari status pernikahan misalnya Kemudian ukuran keluarga, usia anggota keluarga Dan mengklasifikasikannya mereka ke dalam tahapan yang tipikal Dalam siklus hidup keluarga terbagi menjadi dua Yaitu siklus hidup keluarga yang tradisional dan non-tradisional Dalam yang tradisional terbagi menjadi lima Yaitu bachelorhood, honeymooners, parenthood, post-parenthood, dan dissolution Dalam tahap satu, bachelorhood adalah gambaran ketika seorang konsumen Atau seseorang itu ada dalam usia yang belum menikah Masih single man, single woman yang sedang kuliah Atau baru saja bekerja Bachelorhood yang belum memutuskan untuk menikah Tahap kedua adalah honeymooners Jadi mereka tidak lagi menjadi single Sudah menikah, tapi baru awal menikah Jadi masih honeymoon Tetapi mereka belum memiliki anak Kemudian tahap ketiga adalah parenthood Dimana pasangan menikah ini sudah mulai memiliki anak pertama Atau anak kedua Kemudian tahap keempat adalah post-parenthood Dimana anak dari pasangan ini sudah mulai memutuskan untuk tinggalnya sendiri Misalnya harus kuliah di luar kota Ataupun dia harus bekerja Dan memutuskan untuk tinggalnya sendiri Kemudian tahap kelima adalah disolution man Dimana terjadi ketika pasangan ini salah satunya sudah meninggal Sehingga tinggal salah satu pasangan saja Yang masih bertahan hidup Dan biasanya dalam disolution man Mereka harus lebih ekonomis hidupnya Nah kemudian family life cycle juga punya yang non-tradisional Non-tradisional family life cycle Contohnya adalah beberapa disini Pertama childless couple Pasangan yang tanpa anak Biasanya mulai terjadi peningkatan sekarang Pasangan yang belum memiliki anak Atau menunda untuk memiliki anak Termasuk juga yang menunda pernikahan Kemudian couple who marry later in life Pasangan-pasangan yang menikah di usia yang cukup dewasa Yang sudah cukup hampir tua Atau sangat matang Biasanya mereka memutuskan untuk memiliki anak yang jauh jumlahnya lebih sedikit Couple with first child in 30s or later Pasangan yang menikah dan memiliki anak pertama di usia 30-an Biasanya juga akan memutuskan hanya memiliki anak yang sedikit Dan gaya hidup yang lebih berkualitas Kemudian single parents 1 Ini adalah single parents karena perceraian Single parents 2 adalah single parents terjadi karena Anak lahir di luar ikatan pernikahan Kemudian single parents 3 Di sini ada single parents yang mengadopsi seorang anak Kemudian extended family adalah terjadi ketika orang dewasa kembali tinggal serumah dengan orang tuanya Ataupun anak yang bercerai itu kembali ke rumah orang tuanya Atau orang tua masuk bersama-sama dengan anaknya Tinggal bersama-sama dengan anaknya Atau pasangan yang baru saja menikah masih tinggal dengan mertuanya Kita akan membahas juga tentang social class Atau kelas sosial Secara definisi di sini adalah perbedaan keanggotaan dalam masyarakat Kedalam suatu hirarki yang berbeda menurut status kelas Sehingga keanggotaan setiap kelas mereka memiliki status yang tinggi atau rendah Dibandingkan status lainnya Kita bisa membedakan kelas sosial menjadi kelas upper, upper middle, middle, working, dan lower Seperti gambar dilihat di slide Bentuknya piramida jadi semakin ke atas Jumlahnya itu semakin sedikit Semakin kelas sosial semakin tinggi Jumlahnya semakin sedikit Jadi kita bisa lihat juga dari presentasenya Jumlah terbanyak itu berada juga di middle dan working Sedangkan lower 16,8% Tapi semakin ke atas jumlahnya semakin sedikit Bagaimana cara konsumen bisa mengukur Atau seorang pemasarah mengukur Konsumen itu berada dalam sosial kelas yang mana Misalnya dia mau menarget customer Dia berdasarkan sosial kelasnya Ada dua cara pengukuran Yang pertama adalah subjective measure Yang kedua adalah objective measure Dimana subjective measure ini adalah Ketika ingin melakukan pengukuran yang mengetahui konsumen berada dalam kelas apa Maka konsumen itu ditanyakan untuk mengestimasi atau memperkirakan mereka berada dalam kelas sosial mana Kemudian posisinya mana Jadi penggunaan subjective measure itu lebih subjektif dan cenderung bias Karena mungkin customer menganggap dirinya berada dalam upper class Tapi ketika diukur kembali ternyata dia berada di upper middle misalnya Kemudian objective measure Jadi disini adalah alat ukur yang digunakan untuk audience ataupun konsumen Dia diberikan suatu pertanyaan berdasarkan sosial ekonomi mereka Kemudian mengkategorikannya berdasarkan jawaban tersebut Dalam objective measure akan ada dua jenis pengindeksan Untuk mengetahui kelas sosial Yang pertama adalah menggunakan single variable indexes Jadi seorang pemasar atau seorang akan mengukup dasarkan apakah pekerjaan dari konsumen Bagaimana latar belakang pendidikan dan juga pendapatan yang diterima Baru kemudian mereka mengkategorikan pada kelas tertentu Composite variable indexes ini berdasarkan indeks status karakteristik dan social economic status score Lebih detail dalam composite variable indexes terbagi menjadi dua Indeks status karakteristik di mana indeks status karakteristik ini bicara mengenai Apa sih pekerjaan dari responden Kemudian sumber pendapatannya itu dari mana saja Kemudian tipe rumahnya dan kualitas tempat tinggal Sedangkan social economic status score Itu dilihat dari pekerjaan seseorang Kemudian pendapatan keluarga Dan pencapaian dalam hal edukasi Terjadi kemungkinan juga di dalam social class Tidak selalu statis Tapi terjadi perubahan-perubahan Perubahan tersebut bisa disebut sebagai upward mobility dan downward mobility Di mana upward mobility adalah perubahan status sosial seseorang Dari kelas bawah menjadi kelas yang lebih di atasnya Terjadi kenaikan Sedangkan downward adalah terjadi penurunan social class Di mana ada istilah juga disebut sebagai rec to riches Ada kemungkinan-kemungkinan orang yang mungkin sebelumnya memiliki social class yang lebih rendah Dia berubah menjadi orang yang terkaya Atau orang yang paling kaya Yaitu rec to riches Sekarang kita akan bahas beberapa tipe kelas sosial Yang pertama atau ada dalam kelas upper Di sini adalah affluent customer Customer yang sangat sejahtera Berdasarkan Amerika ya Jadi di sini orang yang memiliki pendapatan 75 ribu dolar per tahunnya Paling rendahnya itu sekian Kemudian memiliki lifestyle psychographic factor Sebagai tambahan dari income yang mereka miliki Dan middle class adalah Orang yang diwakilkan melalui 50% dari rumah tangga yang ada di dunia Memiliki pendapatan 25 ribu dolar sampai 85 ribu dolar per tahunnya Di Amerika sendiri middle class banyak dari Chinese Kemudian mereka beberapa mulai mengalami pergerakan untuk luxuries Kemudian working class Working class ini adalah orang yang pendapatan 40 ribu dolar per tahunnya Yang diwakilkan kurang dari 30% dari total income yang ada di Amerika Mereka cenderung brand loyal dan daripada wealthier customer Karena wealthier customer mereka biasalah memilih-milih Bisa ganti-ganti produk Tapi kalau working class mereka sudah punya satu produk dengan harga yang cocok Jadi lebih loyal Ada juga yang disebut teknoklas Karena dikaitkan dengan karakteristik konsumen saat ini Orang yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi Kemudian mereka memiliki keinginan untuk memahami teknologi berlebih jauh Biasanya orang tuanya memberikan exposure yang banyak kepada anak-anaknya Disebut juga sebagai geeks Kemudian tetapi dilihat juga sebagai orang friendly dan juga fun Baik cukup sekian pembahasan kita hari ini Saya membuka sesi pertanyaan melalui MS Team Jangan lupa menyebutkan NPM Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!